What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Yo, what's up Time Out? Selanjutnya kita bahas tentang NBA guys, ada kabar kebiraan untuk kita semua fans Manchester United. Kabarnya Eric Ten Hag tidak akan melatih MU lagi guys. Gila sih, akhirnya ini adalah keputusan yang udah gue tunggu-tunggu banget karena memang saat ya sih kita mencari pelatih baru sih. Mungkin bisa kayak JG Reddick, menurut Van Nistel Roy. Semoga dia bisa menjadi sosok JG Reddick nanti ini di MU. Semoga MU gue bisa grafiknya naik terus dan juga berjaya-jaya-jaya lagi guys di EPL. Jadi sedikit update untuk Manchester United. Sekarang kita akan balik lagi membahas tentang NBA, di mana hari ini hari yang sangat meresahkan dan juga mungkin hari yang berat untuk para Dub Nation. Karena hari ini Stephen Curry itu mengalami cedera engkel dan Gold State Warriors pun hari ini kalah untuk pertama kalinya. Dari Clippers gue dengan score 12-104. Jujur tadi gue bingung sih kenapa si Steph Curry main lagi di kuater keempat. Karena di kuater ke-2 tuh dia udah rolled his ankle. Dan menurut gue ini kan masih awal season ya. Gak perlu untuk maksain Steph, gak perlu untuk maksain menang banyak di awal season-nya. Walaupun memang Dub Nation gue tau pasti pengen. Ngalain Clippers gue, biar bisa ngata-ngatain gue, biar bisa nge-troll gue. Tapi mendingan sih lebih hati-hati menurut gue kepada engkelnya Steph. Karena kita tau kan engkelnya Steph udah punya sejarah, sering cedera gitu. Jadi harusnya itu jadi prioritas untuk Steve Kerr hari ini dan juga Gold State Warriors. Jadi gue tadi agak shock dia masih bermain lagi. Padahal tadi memang si Steph mainnya cukup bagus tadi. Ada juga sekali yang dia coast-to-coast itu gerakannya lumayan gila banget menurut gue. Tapi harusnya ditahan dulu sih, jangan main lagi si Steph Kerr hari. Karena benar-benar tadi dia udah pake engkel braces juga ya. Tapi tetep aja masih bisa rolled his ankle twice. Ada yang bilang mungkin sepatunya tractionnya terlalu bagus sih. Jadi pas dia mau ganti arah, sepatunya gak ikutan ganti arah. Tapi ya, semoga Steph gak akan terlalu parah sprain engkelnya. Tadi setelah game pun dia juga kasih update sih. Dimana dia bilang mild to moderate. Jadi feeling gue sih 1-2 minggu ya Steph akan out. Pak sayang banget ya, itu kemarin Warriors mainnya lagi bagus. Dan hari ini Steph harus disirahat dan gak tau nih siapa yang bisa gendong Gold State Warriors. Dan juga pastinya yang punya Steph di NBA Fantasy pasti agak pusing juga sekarang ini. Tadi gue juga pengen happy ya, pengen happy. Clippers gue solid banget juga macam mengalahkan Warriors. Tapi sedikit stress ngeliat Steph dari tadi itu. Karena gue lagi enjoy banget nonton Wars. Lagi enjoy juga nonton Steph and Kerry. Tapi setelah 2 blowout wins untuk Warriors. Hari ini beneran sih. Harinya si Gold State Warriors di tes. Yang paling parah menurut gue mereka 21 kali turnover. Very careless banget. Dan itu juga kredit kepada defense-nya Clippers yang nanti kita akan bahas. Buddy Hill though. Akhirnya hari ini juga cooled off. Ini juga gue sempat nanya. Kira-kira kenapa dia akan cooled off. Karena dia has been really hot. Hari ini dia nembaknya 3 dari 14. Dan 1 dari 9. Untuk 3 poinnya. Apakah ini sedikit hiccup. Atau memang honeymoon phase-nya sudah habis nih. Untuk Buddy Hill dan juga Warriors. Pertama kali ini juga Warriors menemu. Ataupun juga bertemu dengan lawan yang tahun lalunya menang 31 plus wins. Langsung bisa kelihatan sih kekurangan dari tim Warriors ini. Yang pertama. Nggak banyak yang bisa shot creation. Di tim Warriors ini. Jadi tadi menurut gue ada beberapa kali overpassing. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali turnover. Lalu juga pastinya mereka kalah size. Bisa lihat dari bagaimana Ivika Zubac. Mendominasi. Dari paint area-nya Golden State Warriors today. TJD had no chance. He had no chance untuk bisa stop Zubac sih. Belum lagi Draymond Green. Yang juga hari ini mainnya nggak terlalu jelas. Hari ini dia main 27 menit. 2 poin. 2 TO. Dan 4 fouls. So he was just doing some cardio. Tadi kayaknya di lapangannya. Cuma Andrew Wiggins dan juga Kevin Looney. Menurut gue hari ini mainnya cukup. Oke untuk Golden State Warriors. Wiggins dengan tidak adanya staff. Dia took over the offense. Dia bisa di lapangannya 29 poin. Untuk Golden State Warriors. Menurut gue ini adalah good sign. Menurut gue kalau emang Jonathan Kuminganya. Nggak mau jadi second option. Ini bisa kalian lihat bahwa. Ya Wiggins bisa nge-point. In a very high rate still gitu loh. Jadi. Ya kalau nanti staff udah balik. Mungkin Wiggins bisa jadi second option. And still. Untuk Golden State Warriors. And Kevin Looney hari ini double-double. 10 poin. 11 rebound. Dan juga 3 steals. Kayaknya Steve Kerr udah boleh sih mikirin sih. Untuk mainin Looney lebih dari 20 menit ya. Karena kelihatannya. Ini merupakan bounce back here. Untuk Kevin Looney. Tapi Clippers gue. Defense-nya guys. Defense-nya ngeri sih. Gila. Untuk melihat mereka jaga perimeter. Lalu juga passing lane. Itu membuat gue optimistic banget sih. Kalau tim Clippers ini bisa aja masuk ke bawah playoff nanti ini. Dan Derek Jones Jr. Dan Chris Dunn adalah alasan utama kenapa defensive Clippers makin gokil aja di tahun ini. Mereka tuh agresif banget sih. Dan juga pastinya mereka selalu kasih pressure kepada pemain yang mereka jaga. Chris Dunn mainnya upgrade banget menurut gue sih. Defensively apalagi dari Brody. Jadi ini adalah big pick up banget untuk Clippers. Hari ini pun Chris Dunn itu 4 steals. Dan juga plus minusnya plus 20 guys. Sedangkan DJJ 2 steals. Dan juga tadi dia ada big 3 point in the 4th quarter. Plus dia juga adanya 18 points. Gila sih. Dua orang ini bener-bener menjadi anchor defense-nya untuk Clippers bersama Ibiga Subac. Harusnya Clippers gue udah bisa 3-0 sih guys. Tapi ya sayangnya emang layup yang Harden di kuartal keempat lawan Suns gak masuk. Tapi back-to-back win on the road against team yang kayak Denver Negeri, kayak Gonstewars. Ini menurut gue menunjukkan bahwa mereka masih kompetitif banget sih. James Harden. Walaupun gak efisien nembaknya. Tapi dia juga masih struggle with his shot. 23 point, 7 rebound, dan juga 11 assist. Dan ya James Harden memang sejarahnya selalu membuat teammates-nya juga better. Dan dia kali ini membuat Subac better banget sih. Dan juga pastinya better than Paul George. Kayaknya udah cocok banget nih Subac untuk menjadi second option di Los Angeles Clippers. Pastinya mainnya lebih efisien juga daripada Paul George sekarang ini. Untuk si Big Zoo. Big Zoo Monster Stats, man. 23 point, 18 rebound. Dan juga 6 assist. Ini adalah game ketiga sih cara beruntun. Subac mencetak at least 20 point. Dan kalau gak salah itu center terakhirnya Clippers. Yang bisa memulai season dengan 20 point plus. Di 3 game beruntun itu hanyalah Bob McAdoo. Subac, man. Kayaknya bisa jadi all-star nih kayaknya. I think Zubac gonna be solid. I think Harden and Zubac. The new Kobe and Shaq. Maybe, 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 maybe. Jadi gue happy about sih ngeliat relationship dan juga partnership antara Zubac dan juga Harden. Gak boleh lupa juga sama Nomen Paul yang hari ini juga contributed 20 points. Nomen Paul tadi juga di quarter 3. He catches fire. Dia nyatak banyak banget point. Dan I think Nomen Paul pelan-pelan juga udah menemukan role-nya juga bersama tim Clippers ini. Jadi, kalau semuanya bisa konsisten mainnya. Kayaknya posisi 5 di West sangat possible sekali untuk Clippers gue. But, by the way, KPG still really bad though. So, itu aja guys untuk timeout-nya hari ini. Thank you so much guys. Gak, gak, cana, cana, cana guys. Tenang-tenang. Kita akan masih bahas yang lain. Tapi gue mau kasih tau aja kalau bagi kalian yang ingin tertarik untuk promosiin produk kalian. ataupun juga mungkin company kalian. Kalian bisa banget sih untuk kontak gue lewat Instagram. Bisa DM aja langsung at Rocky Padilo Snaps. Nanti bisa aja nih kalian taruh logonya nih di sini nih di timeout. Kalau kalian pengen promosiin produk, company, atau apapun itu. Di timeout itu sangat more than happy banget guys. Semoga biar timeout ada sponsornya ke depannya. Amin. Oke, gue lagi agak batuk guys. Jadi, mohon bear with me. Kita akan bahas Opa Lebron dulu ya. Tentang kemarin dimana Opa ngamuk. Di kuartar keempat nyatak 16 poin dalam 4 menit. Udah gitu dikasih lagi line of the year. Dimana dia maki Rui Hachimura. Yo, swing, swing. MF. Itu keren banget sebenernya gue ya. Just go doing go thing guys. Lakers kemarin ini berhasil stay undivided setelah mengalahkan Sacramento Kings. 131-127. Baru aja gue bahas di timeout kemarin ini. Kalau Opa gak perlu gendong Lakers. Tapi ternyata kemarin ini dia harus gendong Lakers di kuartar keempat guys. Opa Lebron triple-double. 32 poin. 14 rebounds dan juga 10 assists. Dia mencahkan rekor lagi guys. Lebron menjadi pemain pertama di NBA. Yang mencetak 15 plus points. 5 plus rebounds. 5 plus assists. While shooting 100% in the fourth quarter. And he did it in year 22 guys. Unheard of man. Unheard of. Go kill si tapi main Lakers di kuartar keempat. Mereka berhasil mencetak 44 poin. Kasian juga ya Demar ya. Udah pindah ke West. Masih kalah juga sama Lebron James di Western Conference. Tapi Lebron bener-bener kasih lihat sih. Kita kalau dia gak ada sign of slowing down at all. Menurut gue. Dan yang what I like adalah. Bagaimana JJ Reddick bisa manage minute-nya si Lebron. Kayaknya Lebron itu. Karena ini usage rate-nya adalah yang paling rendah. Di karirnya dia. Jadi. Ini memberikan dia kesempatan untuk bisa stay fresh. Apalagi untuk main kayak di kuartar keempat gitu. Untuk take over the game. Untuk Lakers memang kalau diperlukan. Jadi kita harus kasih back credit juga kepada JJ Reddick. Yang sangat pintar sekali. Melakukan rotasinya. Untuk para pemain Lakers. JJ Reddick ini memang legit ya guys ya. Back to back games. Menang. Lalu juga udah di back to back games. Ini ketinggalan. Tapi masih bisa comeback untuk menang. Kalau tahun lalu yang pegang si Mr. In My Pockets. Itu mungkin kalah sih. Gak akan menang sih kayaknya. Lakers ya. Terus yang menarik juga ada cerita. Baron Davis katanya. Ngelihat JJ Reddick di car wash. Itu sambil nonton game guys. Sambil nonton film man. Jadi. Emang. He's just a basketball sequel bro. Dan memang menurut gue. JJ is just different. And he is really good sih. Jadi. Lakers menurut gue. Sangat beruntung sekali. Bisa merupakan seorang JJ Reddick. Anthony Davis kemarin. Pertama kalinya menang. Atas Doma. Atas sebaunis. Gila ya. Eddie sebelumnya. Norsepuluh. Lawan Domas. Eddie kemarin. with another big performance. 31 poin. 9 rebound. 2 assist. And a dagger. 3 poin. At the end. Starternya Lakers semua solid sih. Menurut gue sih. Jackson Heiss juga. Klinenya so far. Very playable juga. Di sistemnya JJ Reddick. Tapi. Dalton Connect guys. Dalton Connect. Pelan-pelan ini. Mulai dapat menit. Lebih banyak dari JJ Reddick. Kemarin itu dia main 20 menit. 10 poin. Dan juga plus 16. Plus. Kalau gue baca online juga. Kalau ada Dalton Connect. Dan juga ada LeBron James. Di lapangan. Lakers itu plusnya. Paling tinggi season ini. Jadi. Dalton Connect. Pelan-pelan lah. Bisa mendapatkan kepercayaan. Dari teammates-nya. Dari pelatihnya. Yang mana juga LeBron. Ada sekali. Dia behind the back pass. Dia 3 poin. Si Dalton Connect. That was pretty cool though. Jadi. Semoga. Lakers bisa terus menang sih. Biar. Semua pada semangat. Nonton time outnya juga ya. Amin. Oke. Kita pindah ke. OKC Thunder. Ini juga salah satu tim. Yang di Western Conference. Belum kalah. Mereka tadi pagi. Malah kan Atlanta Hawks. Dengan skor 28-104. Hawks actually. Play really good though. Sampai di awal kuartal keempat. Dimana. Habis itu di press. Sama defense-nya. OKC. Defense-nya OKC. Benar-benar step up. Di kuartal keempat. Dimana Hawks di outscore. 39-18. Di kuartal terakhir. Di lama entry. Yang tadi di lockdown sih. Sama Shea. Kesson Wallace. Sama Alex Caruso. Ada Ludor. Gila. Mereka tuh. Jadi Trey yang sekarang ini pusing ya. Makanya Trey langsung 10 turnover guys. Di game tadi ini sih. He had a long night. But. No other words sih. Untuk OKC. Selain defense sih. Mereka kayaknya number one sekarang ini. Untuk defense di NBA. Dan ini juga ketiga kalinya. Mereka menahan lawannya. Itu dibawah 40%. I think. Getting Caruso. Itu bener bikin kayak gak fair sih. Buat defense-nya. Oke sih. Luang inter. Kalau I heart balik. Kalau I heart balik. Itu makin mantep aja sih. Dan of course. Yang bikin paling mantep. Itu Chad Holmgren. Lu bisa lihat. Dia kayaknya udah take another leap. Untuk gamenya tahun ini. All star. Chad for all star. Bro juga nembak 3 poinnya. Enak paham men. 3 dari 5 3 poinnya. Selesai dengan 25 poin. Tapi. Ya itu. Defense-nya gak ada obat guys. Dia 6 kali nge-block. Di game tadi ini. And Shea. Defense-nya sangat underrated juga. Menurut gue. Dia hari ini 3 steals. Dan juga 3 block shots man. Nggak masuk akal sih. Stats-nya. Stats defense-nya OKC. Offensively of course. Shea very consistent. Dan juga pasti produce. Hampir triple-double. Dia 35 poin. 11 ribon. Dan juga 99 assist. Mr. Runner-up MVP. Kayaknya sih on a mission ya. Keliatannya sekarang ini. Belum lagi misalnya ada Jada. Pen 20 poin. Lalu juga Ludor. Juga poinnya lumayan banyak. Kayak misternya OKC. Nggak ada obat sih guys. Lo bisa lihat lah. Setelah. Selesai game. Lalu. Interview di TV. Bareng-bareng semua. Jadi gitu sih. And actually. Rookie-nya. Rookie-nya apa namanya? Riz. Actually Rookie-nya not bad sih. I like how he play sih. Tadi ini sih. Jadi. Ini membuat OKC Thunder semakin ngeri aja sih sekarang ini. Dengan defense-nya mereka. Yang bikin nggak ngeri sama sekali adalah. Milwaukee Bucks. Gila men. Hari ini mereka kal. Dari bulan-bulannya 115-102. Gue kena gocek sih. Jujur aja sih. Sama si Milwaukee Bucks. Gue kira pas lagi lawan Philly. Damn. It's good. You honest. It's good. Ternyata. Hanya satu game aja guys. Good-nya ya. Ternyata emang timnya Doc Rivers itu masih suka ngelawak. Tapi lawakannya paling lucu sih hari ini. Ben Simmons ya. Gue nggak nemu. Tapi masih videonya nanti. Semoga abis ini gue cari. Gue ketemuin. Dia tadi. Nggak mau layup lagi guys. Abis nge-steal bola. Nggak mau layup. Dia kayaknya alergi banget. Kayaknya sama layup ya. Tapi. I think Milwaukee Bucks ini. Just bad coaching. And just bad roster bro. Ini kombinasi sih. Antara dua-duanya. Doc pastinya nggak gitu. Bisa memaksimalkan. Personalnya mereka. Yang mereka punya. Jadi kayak nggak ada chemistry-nya. Menurut gue satu sama lain. Dan juga. Yanis maksa di offense. Lalu juga Deme suka maksa juga di offense. Jadi. I don't know man. This is not looking good right now. Starternya aja tadi. Combined for 13 turnovers. Cuma starternya Bucks aja ya. Jadi mungkin. Udah saatnya kali untuk Bucks. Mencari pemain muda. Mungkin bintang muda. Karena sekarang ini. Flat banget men. My name is flat banget. Dan juga. No hope sih. Tapi gue nggak tau ya. Kalau tiba-tiba besok orang Celtics menang ya. Kalau orang Celtics menang sih. Gue bingung sama tim ini sih. Dan gue punya feeling kayak. Bisa aja besok mereka menang orang Celtics sih. Jadi. Ya tadi Yanis 22 point. Dan Deme 21 point. Menurut gue. Itu sangat rendah sekali sih. Poinnya untuk dua pemain. Sekaliber. Yanis dan juga Deme Lillard. Hari ini mereka dimasak sih. Sama Cam Thomas sih. 32 point. Dan Dennis Schroeder juga 29 point. Jadi ini adalah. Home opener kayaknya. Untuk Brooklyn Nets. Untuk Brooklyn Nets. Dan juga pastinya. First win under coach Jordi Fernandez. So. Itu sih gue pengen bahas guys. Dari NBA. Gue tau. Mungkin gue nggak sempet nonton Phoenix lawan Dallas. Ada beberapa game menang. Mungkin juga gue nggak sempet bahas. Mohon maaf sekali. Kalau tim kalian tidak terbahas. Semoga besok. Besok gue bisa bahas tim kalian. Tapi. Karena kita akan pindah ke prediksi. Main itu terakhir gue prediksi. Sentonius First. Menang dari Yusin Rock. Ternyata bener lagi guys. Jadi semoga besok. Kita bisa keep the streak going. Besok ini. Kayaknya yang menarik adalah Knicks. Kayaknya Knicks. Besok akan malahkan. Cleveland Cavaliers. Itu prediksi untuk gue. Jadi itu aja. Thank you guys. For watching timeout hari ini. Karena gue juga abis ini. Harus siap-siap untuk. Live chat. So I really appreciate everybody. Yang sudah menonton timeout. Gue tunggu semua. Untuk komentar kalian di bawah. Thank you guys for watching. Nyalakan untuk like. Nyalakan untuk komen. And enjoy Echo. Enjoy the highlights. And. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Bye bye. Bye bye. sub indo by broth3rmax